Intro Taliban mendapat serangan dari dua negara muslim namun dalam dua konteks yang berbeda. Turki meminta dunia tidak terburu-buru mengakui kekuasaan Taliban di Afganistan. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Kafusoglu menyuarakan kehati-hatian tentang hubungan Turki dan kelompok Islam fundamentalis itu. Sementara itu, Turki sendiri sedang mengadakan pembicaraan dengan Taliban di Kabul soal operasi bandara internasional di ibu kota itu. Turki menegaskan akan bekerja sama dengan Qatar dan Amerika Serikat jika bandara resmi dioperasikan. Namun dengan catatan pembukaan bandara khususnya untuk misi kemanusiaan hingga evakuasi warga sipil. Di sisi lain, Iran mengecam Taliban pasca serangan militer kelompok tersebut ke lembah pancir Afganistan. Lembah pancir merupakan satu-satunya dari 34 provinsi di Afganistan yang tetap di luar kendali Taliban. Ini merupakan kritikan pertama Iran ke Taliban. Iran sendiri dominasi Muslim Syiah, sedangkan Taliban Sunni. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!